Pemirsa arus budik masih terlihat di stasiun Pasar Senen meski sudah memasuki dua hari setelah lebaran. Sementara volume penumpang arus balik masih belum terlihat signifikan. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada akhir pekan ini. Dan berikut laporan reporter Berita 1, Felmi Lobela dan jurkamera Indar Mawan Hadade dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Memasuki H plus dua lebaran atau tepatnya dua hari setelah pelayaan lebaran masih banyak masyarakat yang terus melakukan kegiatan pulang kampung ataupun mudik tepat di stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta Pusat. Belum terlihat secara signifikan adanya masyarakat yang kemudian melakukan kegiatan menuju ke ibu kota atau arus balik. PT Kereta Pindonesia sendiri memprediksi puncak arus balik baru akan terjadi pada akhir pekan nanti tepatnya tanggal 9 Juni 2019. Arus mudik masih terlihat di jalur keberangkatan kereta stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat meski sudah memasuki dua hari setelah lebaran. Sebagian penumpang yang mudik saat ini beralasan menghindari kepadatan dan sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya. Selain itu juga ada yang baru mendapatkan tiket. Kebetulan tiket tidak dapat, biasanya saya naik Gaya Baru Malam Selatan, sekarang dapat daya bayar premium. Dapatnya tanggal 7, 7 bulan ini Mei, Juni. Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta, Eva Kairunisa mengatakan jumlah penumpang arus mudik di stasiun Pasar Senen terbilang masih cukup padat, hingga saat ini sekitar 25 ribu. Sedangkan untuk penumpang di jalur kedatangan atau arus balik masih belum signifikan dan berada di kisaran 21 ribu. PT KAI memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada akhir pekan ini. Memang arus balik itu sudah mulai terlihat ya, karena untuk Pasar Senen sendiri saat ini kalau kita melihat data untuk hari ini ada sekitar 21 ribu 500 pengguna yang akan datang dari arah timur menuju stasiun Senen. Namun untuk arus mudik pun sebenarnya masih bisa dibilang cukup padat, karena di stasiun Pasar Senen sendiri saat ini penumpang yang menggunakan kereta api jarak jauh untuk berangkat ke luar area Daop 1 Jakarta, itu masih ada di angka sekitar 25 ribu. Angka ini masih terbilang cukup tinggi ya dibandingkan rata-rata di stasiun Senen per hari pada normalnya. PT KAI memastikan antisipasi arus balik tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan saat arus mudik. Mulai dari penambahan petugas maupun kepolisian, hingga penambahan jumlah armada dan tempat duduk. Kereta api masih menjadi salah satu moda transportasi yang diandalkan oleh sebagian besar masyarakat ibu kota untuk melakukan pulang kampung atau mudik setiap tahun tepat pada perayaan lebaran. Meski banyak masyarakat yang tidak mendapatkan tiket dan memutuskan untuk melakukan mudik setelah hari lebaran. Namun begitu pula masih ada juga masyarakat yang memastikan untuk pulang lebih awal setelah dua hari perayaan lebaran. PT Kereta Api Indonesia sendiri untuk khusus Daop 1 memprediksi bahwa peningkatan terlihat untuk angkutan lebaran tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, yakni diprediksi sampai dengan 6-9 persen. Selmi Lobela, Indar Mawon Hadade, Berita 1, Jakarta.